Intro Terancam mati kelaparan, 160 ribu warga menangis terperangkap di Mariupol yang dikepung pasukan Rusia. Polisi merekam efek tembakan pasukan Rusia di daerah pemungkiman di distrik Bucau wilayah Kaif, Ukraina, Senin 28 Maret 2022. Sekitar 160 ribu warga sipil kini terperangkap di kota Mariupol, Ukraina yang dikepung pasukan Rusia. Mereka menangis, minta tolong. Demikian pernyataan wali kota Mariupol, Vadim Bochenko, seperti dilaporkan seorang koresponden Ukraine Forum. Sayangnya ada cukup banyak warga sipil yang tersisa di kota Mariupol yang terkepung. Menurut perkiraan kami, sekitar 160 ribu orang tinggal di Mariupol yang tidak cocok untuk hidup sekarang. Karena tidak ada air, tidak ada listrik, tidak ada pemanas, tidak ada komunikasi. Ini benar-benar mengerikan ujar Bochenko. Penghinaan yang dihadapi setiap penduduk Mariupol hari ini karena pendudukan Rusia tidak mungkin diungkapkan dengan kata-kata, kata Bochenko. Kami hidup dengan harapan ini. Sekarang misalnya 26 bus menunggu untuk pergi ke Mariupol untuk tujuan evakuasi. Tetapi sayangnya hari ini tidak ada keputusan yang diambil untuk memindahkan mereka, ujar Bochenko. Di bawah tembakan, pengemudi harui kami berusaha untuk sampai ke tempat-tempat. Di mana penduduk Mariupol mungkin menunggu, dan mereka menunggu dengan harapan bahwa mereka akan memiliki kesempatan seperti itu. Tapi tidak semuanya ada dalam kekuatan kita. Sayangnya kami sekarang berada di tangan para penjajah di sini, tegas Bochenko. Seperti banyak orang Ukraina, Bochenko menyatakan harapan bahwa teman dan mitra Eropa akan membantu mengatur evakuasi warga sipil dan Mariupol. Seperti diketahui, agresi Rusia telah menyebabkan bencana kemanusiaan di Mariupol. Pasukan Rusia membombardir warga sipil tak bersenjata dan memblokir bantuan kemanusiaan. Sebanyak 143 anak dewas dan 216 terluka sejak Rusia memulai invasi ke Ukraina pada 24 Februari. Demikian pernyataan Komisaris Hak Asasi Manusia Verkovna, Rada Lyudmila Denisova, dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan di Telegram. Pada pukul 8.00 pada 28 Maret 2022, menurut daftar tunggal penyelidikan prapersidangan dan sumber lain yang perlu diverifikasi, 143 anak telah terbunuh dan 216 anak terluka sejak invasi Rusia ke Ukraina dimulai. Kata pernyataan itu, ombudsman juga menambahkan bahwa tidak mungkin untuk menetapkan jumlah sebenarnya anak-anak yang tewas dan terluka dalam permusuhan karena fakta bahwa pasukan pendudukan Rusia terlibat dalam pertempuran aktif di kota-kota Ukraina. Pada bagian lain, pasukan Rusia pada awal 28 Maret kembali menembaki kota Rubisne di wilayah Luhans, menewaskan sedikitnya satu orang. Hal ini dikatakan Kepala Administrasi Militer Regional Luhans, Serhi Haidai, dalam sebuah pernyataan yang diposting di Telegram. Berita mengecewakan pagi ini Rusia menembaki Rubisne lagi. Sebuah rumah rusak, satu mayat ditemukan, satu orang terluka dan dirawat di rumah sakit katanya. Jumlah korban masih diklarifikasi. Sementara itu, Angkatan Bersenjata Ukraina menangkis lima serangan Rusia di wilayah Luhans dan Donetsk pada 27 Maret. Secara total, kami menangkis lima serangan besar-besaran oleh tentara Rusia di wilayah Luhans dan Donetsk. Pada hari terakhir, tank, IFV, dan kendaraan musuh dihancurkan, kata Haidai. Angkatan Bersenjata Ukraina juga mendorong mundur musuh dari satu distrik di Rubisne. Rusia tidak dapat maju, jadi mereka terus menyerang warga sipil rumah-rumah DC Virodonets dan Rubisne ditembaki tadi malam, kata pernyataan itu. Haidai menambahkan bahwa sementara ada kehendangan relatif. Penyelamat berhasil membulikan stasiun pompa air di Rubisne. Polisi merekam efek tembakan musuh di daerah pemukiman di distrik Buca, wilayah Kaif. Pasukan Rusia telah melancarkan serangan ke rumah-rumah penduduk di salah satu pemukiman di distrik Buca. Penembakan itu menyebabkan kebakaran dan penghancuran rumah-rumah penduduk. Demikian bunyi pernyataan yang dibuat oleh Polisi Nasional Ukraina di Facebook. Sebelumnya, militer Rusia menembaki fasilitas infrastruktur sipil di salah satu desa dengan mortir, menyebabkan beberapa bangunan rusak. Polisi setempat terus merekam bukti penembakan Rusia terhadap fasilitas infrastruktur sipil di distrik Buca. 6 orang terluka dan 20 rumah rusak akibat penembakan di Stepanivka dekat kota Keroshan oleh penjajah Rusia. Pernyataan yang relevan dibuat oleh Dewan Kota Keroshan. Seorang koresponden Ukranform melaporkan. Pada 28 Maret 2022, desa Stepanivka diserang. 6 orang terluka, 1 orang dibawa ke rumah sakit. 5 orang menderita, luka pecahan peluru, kata laporan itu. Sekitar 20 rumah di desa tersebut rusak dan dibiarkan dengan jendela pecah, tembok, dan pagar hancur. Sekarang, komisi terkait sedang bekerja untuk menilai kompensasi atas kerugian yang diderita sesuai dengan program yang didukung oleh Dewan Kota. Selain itu, pipa gas di jalan Zelianska juga terkena. Informasi yang relevan telah disampaikan ke Gersongas CSG. Dan guru darurat akan memulai pekerjaan perbaikan sesegera mungkin. Polisi merekam efek tembakan pasukan Rusia di daerah pemukiman di listrik Bucao, wilayah Kaiv, Ukraina. Senin 28 Maret 2022. Sekitar 160 ribu warga sipil kini terperangkap di kota Mariupol, Ukraina yang dikepung pasukan Rusia. Mereka menangis, minta tolong. Di bagian pernyataan wali kota Mariupol, Vadim Boychenko, seperti dilaporkan seorang koresponden Ukraine Farm. Sayangnya, ada cukup banyak warga sipil yang tersisa di kota Mariupol yang terkepung. Menurut perkiraan kami, sekitar 160 ribu orang tinggal di Mariupol yang tidak cocok untuk hidup sekarang. Karena tidak ada air, tidak ada listrik, tidak ada pemanas, tidak ada komunikasi. Ini benar-benar mengerikan ujar Boychenko. Penghinaan yang dihadapi setiap penduduk Mariupol hari ini karena pendudukan Rusia tidak mungkin diungkapkan dengan kata-kata. Kata Boychenko. Kami hidup dengan harapan ini. Sekarang misalnya 26 bus menunggu untuk pergi ke Mariupol untuk tujuan evakuasi. Tetapi sayangnya hari ini tidak ada keputusan yang diambil untuk memindahkan mereka, ujar Boychenko. Di bawah tembakan, pengemudi harui kami berusaha untuk sampai ke tempat-tempat. Di mana penduduk Mariupol mungkin menunggu. Dan mereka menunggu dengan harapan bahwa mereka akan memiliki kesempatan seperti itu. Tapi tidak semuanya ada dalam kekuatan kita. Sayangnya kami sekarang berada di tangan para penjajah di sini, tegas Boychenko. Seperti banyak orang Ukraina, Boychenko menyatakan harapan bahwa teman dan mitra Eropa akan membantu mengatur evakuasi warga sipil dan Mariupol. Seperti diketahui, agresi Rusia telah menyebabkan bencana kemanusiaan di Mariupol. Pasukan Rusia membombardir warga sipil tak bersenjata dan memblokir bantuan kemanusiaan. Sebanyak 143 anak tewas dan 216 terluka sejak Rusia memulai infasi ke Ukraina pada 24 Februari. Demikian pernyataan Komisaris Hak Asasi Manusia Verkovna, Rada Liudmila Denisova, dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan di Telegram. Pada pukul 8.00 pada 28 Maret 2022, menurut daftar tunggal penyelidikan prapersidangan dan sumber lain yang perlu diverifikasi, 143 anak telah terbunuh dan 216 anak terluka sejak infasi Rusia ke Ukraina dimulai, kata pernyataan itu. Ambutzmen juga menambahkan bahwa tidak mungkin untuk menetapkan jumlah sebenarnya anak-anak yang tewas dan terluka dalam permusuhan karena fakta bahwa pasukan pendudukan Rusia terlibat dalam pertempuran aktif di kota-kota Ukraina. Pada bagian lain, pasukan Rusia pada awal 28 Maret kembali menembaki kota Rubisne di wilayah Luhansk, menawaskan sedikitnya satu anak. Hal ini dikatakan Kepala Administrasi Militer Regional Luhansk, Serhi Haidai. Dalam sebuah pernyataan yang diposting di Telegram, berita mengecewakan pagi ini Rusia menembaki Rubisne lagi. Sebuah rumah rusak, satu mayat ditemukan, satu orang terluka dan dirawat di rumah sakit, katanya. Jumlah korban masih diklarifikasi. Sementara itu, Angkatan Bersenjata Ukraina menangkis lima serangan Rusia di wilayah Luhansk dan Donetsk pada 27 Maret. Secara total, kami menangkis lima serangan besar-besaran oleh tentara Rusia di wilayah Luhansk dan Donetsk. Pada hari terakhir, tank, IFV, dan kendaraan musuh dihancurkan, kata Haidai. Angkatan Bersenjata Ukraina juga mendorong mundur musuh dari satu distrik di Rubisne. Rusia tidak dapat maju, jadi mereka terus menyerang warga sipil rumah-rumah DC Virodonetsk dan Rubisne ditembaki tadi malam, kata pernyataan itu. Haidai menambahkan bahwa sementara ada kehidangan relatif. Penyelamat berhasil memulihkan stasiun pompa air di Rubisne. Polisi merekam efek tembakan musuh di daerah pemukiman di distrik Bucawila Yakaif. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.